Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya disini sudah ada HP Vivo teman-teman dan kasusnya HP Vivo ini Hai suara tidak keluar atau tidak berbunyi teman-teman yaitu style video style YouTube atau suara musik itu tidak berbunyi teman-teman jadi tidak keluar oke disini untuk Vivo nya Vivo Hai Oke teman-teman cara mengatasinya sangat mudah teman-teman silahkan simak video ini ya Hai sampai selesai dan jangan di skip agar kalian tidak salah ekskusi dan jangan lupa yang baru mau bergabung silahkan tekan tombol subscribe nya dan yang suka video ini silahkan di-like ya teman-teman Hai agar channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi berbagi cara mengatasi handphone handphone yang bermasalah teman-teman Oke langsung saja ya mempercepat waktu di sini sebelumnya saya sudah buka backdoor belakangnya dan langsung saya buka mesin teman-teman dan teman-teman di bagian ini teman-teman nah disini disini awalnya ada tutup kalengnya seperti ini teman-teman Hai jadi saya buka terlebih dahulu agar mempersingkat waktu ya jadi kalau direkam semua dari pembukaan dan tutup kaleng ini sampai terbuka itu bisa lebih panjang lagi durasi videonya teman-teman Hai jadi langsung ke inti-intinya ya saya agar lebih mudah dan lebih cepat dimengerti teman-teman Oke teman-teman harus lakukan ini teman-teman ini adalah IC audio apa yang kita harus lakukan yaitu kita rehot teman-teman sebelum kita ganti kita rehot jadi kita tidak perlu mengganti terlebih dahulu kita rehot aja terlebih dahulu teman-teman caranya mungkin ini kenapa saya menggunakan metode rehot terlebih dahulu terkadang IC itu butuh kehangatan kehangatan ya intinya butuh dipanasi teman-teman ya agar IC itu bisa hidup kembali teman-teman mungkin awalnya mati suri jadi dihangatin jadi hidup oke di sini saya kasih flub terlebih dahulu selanjutnya saya rehot ya teman-teman bisa rehot langsung menggunakan blower dan rehotnya jangan terlalu lama ya ya teman-teman agar IC nya tidak terlalu panas dan tidak mati teman-teman yang penting dikasih kehangatan aja teman-teman nah seperti ini ya jadi kalau di rehot nanti ini tidak sukses teman-teman baru kalian langsung langkah mengganti IC audionya setelah diganti pasti dijamin mantul teman-teman 100% sukses jika sudah di rehot tidak sukses ya jadi teman-teman lakukan hal yang sederhana terlebih dahulu terkadang handphone itu bukan berarti apanya yang bermasalah itu langsung ke IC yang sangat parah tidak teman-teman jadi perlu kita analisa terlebih dahulu dari hal yang sederhana terkadang hal yang sederhana itu yang mengakibatkan handphone itu bermasalah atau gimana ya handphone itu rusak jadi terkadang hal-hal yang kecil yang bikin handphone itu tidak normal teman-teman belum tentu langsung ke IC yang paling besar jadi saya lakukan disini IC audionya saya rehot dengan cara memanasi ya dan saya akan coba terlebih dahulu nih teman-teman agar positif memastikan ketika sudah selesai di rehot handphone ini sudah berbunyi nada dering atau nada video atau bunyi video atau bunyi apapun itu yaitu buzzer ya biasanya ya untuk basernya sih untuk handphone-handphone sekarang tuh jarang teman-teman mati kecuali handphone-handphone lama ya handphone jadul ya seperti dulu masih belum ada Android itu kebanyakan dan buzzer ya atau mic itu mati kebanyakan teman-teman tapi untuk sekarang nih sudah kayaknya memang benar-benar micnya sudah kualitas bagus dan tahan lama susah untuk mati teman-teman kebanyakan yang bermasalah itu ke IC temen-temen Oke disini saya akan pasang terlebih dahulu ya semua baut-bautnya temen-temen agar lebih kenceng dan menyalakan agar tidak rewel ya temen-temen terkadang kalau bautnya tidak dipasang itu fleksibel fleksibel on off itu nggak menyentuh ke mesin itu susah untuk dinyalakan temen-temen Oke disini sudah handphonenya nyala dan sudah booting kita tunggu sampai ke tampilan menunya Oke sudah muncul tampilan menu sekarang kita langsung nih coba teman-teman cari pengaturan file-nya ya teman-teman biasanya handphone setiap handphone kan ada videonya tuh teman-teman tidak perlu ke tampilan YouTube ya atau ke aplikasi YouTube ke pengelola file nah disini kita cari video teman-teman hai oke selanjutnya kita coba nih video apa saja ya kita coba please mantap temen-temen sudah menyala dan bunyinya jedor jedor Wah langsung kita setel musik tiktok nih temen-temen mantap ya sukses temen-temen ya jadi enggak perlu ganti apapun nah jadi IC audionya itu mati suri jadi perlu kehangatan temen-temen Oke tinggal rehot saja sudah selesai ya dinota nih temen-temen ya Oke kita lanjut ke temen-temen cukup mudah ya cara matisinya ya jadi HP info apa saja temen-temen bisa gunakan cara ini yaitu IC audionya tutup kalian rehot terlebih dahulu sebelum kalian ganti temen-temen karena kebanyakan kasus yang sederhana yang bermasalah Oke semoga video ini bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati